Satu dari 30 orang tahanan narkoba yang kabur dari rutan Polres Sabes, Palembang pada Mei 2019 lalu berhasil ditangkap polisi di tempat persembunyianya setelah setahun 7 bulan lamanya berkeliaran bebas. Sebelumnya polisi telah menangkap 26 orang tahanan narkoba lainnya yang kabur dan masih ada 4 pelaku lagi berstatus DPO. Tahanan atas nama Rizal Azhar, 50 tahun, warga Jalan Sukamulia, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang ini ditangkap petugas ketika sedang berada di kawasan Onggan Komreng Ilir hari Sabtu malam kemarin. Rizal ditangkap petugas setelah diketahui mengedarkan narkoba jenis sabu. Dari hasil penangkapan, petugas mengamankan 25 paket sabu. Setelah satu minggu mendekam di sel tahanan narkoba Polres Sabes, Palembang, Rizal bersama 30 orang tahanan narkoba lainnya bersama-sama melarikan diri dengan cara membobol ventilasi udara menggunakan gergaji besi yang telah disiapkan oleh salah satu tahanan. Kejadian waktu melarikan diri pada tanggal 5 Mei 2019 di Rutan Polres Sabes, Palembang. Yang bersangkutan berhasil kita amankan setelah melarikan diri selama 1 tahun 7 bulan. Yang bersangkutan kita amankan di daerah Oki, di daerah SP3 Oki. Nah, dalam dunia saat ini sudah bisa kita amankan, kita bawa ke sini untuk dilanjutkan prosesnya kembali. Ada berapa lagi yang belum ditangkap? Saat ini masih ada sekitar 4 orang lagi yang masih kita cari keberadaannya. Yang mudah-mudahan, mohon doanya juga kita bisa berhasil lengkap untuk 4 orang. Selama buron, Rizal menjelaskan jika sempat bekerja menjadi buru bangunan di luar kota. Agar tidak tertangkap, Rizal selalu berpindah-pindah tempat. Ia juga mengaku jika ikut kabur dari tahanan karena diajak oleh rekan sesama tahanan narkoba. Kenapa kamu mau terus kelari? Ikut lari kenapa? Ikut-ikut, nanti aku takut di dalam. Banyak pertanyaan, banyak. Sudah berapa lama di dalam waktu itu? Jalan di tahanan? Baru 4 hari. 4 hari? Ikut juga langsung ya? Sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2019, tepat dini hari, rutan narkoba Polres Tabas Palembang dikejutkan dengan larinya 30 orang tahanan narkoba. Para tahanan tersebut secara bersama-sama melarikan diri dari sel setelah membobol ventilasi udara. Polisi yang terus berusaha keras menangkap para DPO tahanan ini sampai keluar kota telah berhasil meringkus 26 orang tahanan yang kabur dan masih ada 4 tahanan lagi yang kini berstatus DPO. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.